Ini lucu, 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 lucu It's liquidy Warnanya langsung muncul Dual lips I don't like the color It's nasty No way Hello semuanya, it's your girl Yoni So, today's video Aku bakalan coba beberapa Produk makeup dari Indonesia Jadi sekarang aku lagi di Toronto Dan aku pindah kesini 3 tahun lalu Dan aku gak begitu mengikuti Produk-produk Indonesia Semua dari produk yang aku coba nanti Itu semua adalah first impression Jadi aku gak pernah denger semuanya Dari siapa-siapa Review-nya aku gak pernah denger dari mana-mana So, you guys gonna know how well it goes So, just keep on watching Jadi yang pertama yang kita bakalan butuh Adalah primer Aku gak ingat aku beli primer apa enggak Jadi aku kayaknya kebanyakan Aku beli lipstick You know what? It turns out Aku gak beli primer Jadi aku bakalan pake Monsterizerku sendiri Dan nanti kita bakal mulai dari foundation Jadi sekarang aku pake dari Makeover Ultra Cover liquid matte foundation SPF 31 Oil absorber Ini kayak meresap semua oil Jadi kayaknya kulit kulit aku bakalan jadi matte gitu Tapi sekarang lagi summer di luar Jadi ya I think it's fine Jadi aku pake Nomor 06 Kayaknya ini bukan warnaku Karena Aku sekarang lagi tan banget Dan ini keliatannya kayak light gitu Dan yang aku bingungin dari belanja Foundation Di Indo itu Aku gak tau Padahal rata-rata kulit orang Indonesia itu Sawa manteng Tapi Kenapa kebanyakan Mereka gak begitu punya Shade yang banyak Padahal orang-orang kita kan kulitnya warna-warni ya gak sih Kulitnya masih baru Ah It's not that bad Ternyata ini kok Ya kayaknya agak mirip sih sama warna kulit And it's dry Tapi kayaknya match deh deh Kamu gak bisa liat kan kayak Aku mending kayak kecopaten daripada Keputihan sih You know what I mean Jadi kalau coklat lebih kayak bisa diatur gitu Tapi kalau putih Jadi kayak agak-agak kayak topeng gitu Dan aku bisa liat ini kayaknya Coverage-nya Medium ya Jadi dia gak light-light banget Tapi dia bisa kayak cover Kan kalian liat kan tadi Aku kayak ada bekas-bekas jerawat gitu Disini juga Eh It's liquidy So far Kayaknya terlalu coklat buat aku Aku selalu pake Born This Way-nya Too Faced Sekarang pertama kali aku pake foundation merek lain Aku pernah pake foundation yang Malah karena kulit aku kering Jadi dia tuh kayak bikin bercak-bercak kulit kering gitu Jadi muka kamu keliatan kayak flecky Kayak gak bagus lah pokoknya Dan kayaknya aku gak beli Founding concealer Jadi aku bakalan pake sisanya yang ada disini Dan tempelin di bekas-bekas jerawat yang aku punya Dan aku sekarang pake blush on Kayaknya aku beli Kayak aku inget aku beli Apa namanya Eyeshadow Tapi gak tau kenapa Gak ada disini Kayak dari merk apa ya Gak tau pokoknya But anyways I'm just gonna use this one Dan aku tau ini bukan Kayaknya ini bukan Ini blush on Ini blush on Blush on dari Wardah Terus dia dateng kayak pake ini Aku gak tau kenapa ini Untuk blush on Karena blush on kan kayak Banyak gitu gak sih Makanya ya gak sih Jadi aku bakalan pake No brush aku dari Real Technique Jadi kayak gak aneh gitu Karena seharusnya blush kan agak besar gitu Gak sih atas kita jadi kayak Karena kita literally makanya kan kayak gini Ya gak sih Jadi kalo kayak gini Gimana ya aku gak ngerti Tapi menurut aku Aku orangnya gak begitu suka pake blush Yang terlalu pigmented Karena aku pengen Build up the color Tapi kalo kayak gini gak apa-apa Judul sini juga warnanya gak begitu Kayak mencolok banget Jadi kayak kamu masih bisa Pake pelan-pelan Dan sekarang aku mau coba Contour and highlight it Dari Mizu Dan aku tau ini Mizu Ini produk Indonesia Gak tau dari mana taunya Tapi aku tau aja Oh jadi dia dateng kayak Ini kayak tutorial gitu Kalo mau titul Tentul sih cara pakenya begini Jadi ini menurut aku packagingnya Kayak bener-bener kayak eksklusif gitu Gak keliatan murah atau apa Kayak minimalis Jadi dia dateng Dengan contour What is this? Ini highlight Karena kayak agak blink-blink gitu Jadi ini kayak banana Di bawah mata Jadi kamu bisa pake biar Gak ada kantong mata whatsoever Ya jadi aku bakalan coba pake ini Ini dari Real Technique Udah hilang namanya warnanya But ya Gini Jadi aku tap-tap-tap Dan aku apply Di sini Wuh! 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 Warnanya langsung muncul Kan misalnya gak sih? Kayak Aku kira ini kayak Gak begitu Karena aku punya yang satu dari Tarte Itu aku bener-bener kayak harus Build up Mungkin karena itu Apa namanya? Mungkin karena itu bronzer Bukan contour Jadi aku warnanya langsung kayak muncul Kayak gini Ini bagus banget sih Jadi aku bakalan ini pake Jadi kayak Jadi aku bakalan pake ini Untuk sehari-hari Jadi aku pake ini di hidung juga Terus kamu bisa apply di sini Jadi kayaknya ini buat kamu yang oily Cocok banget pake powder kayak gini Karena bener-bener merasa oil Tapi buat aku yang punya dry skin Kayaknya gak harus hati-hati Karena kita masih butuh Something to moisturize our face And then keep it like Hydrated Untuk satu hari Terus mereka juga apply di sini Itu Untuk highlight-nya Aku biasa pake tangan Aku gak punya brush Jadi aku bakalan squish ini Ini kayak gak blink-blink Cuma lebih kayak padet matte gitu Tapi dia bilang ini highlight Kayaknya aku Suka contournya Tapi untuk highlight Kayaknya ini Aku ngeliatnya gak kayak natural oil Bikin kayak glass skin gitu Nih aku tau ini bukan produk Indo Tapi aku liat Temen aku sampe PPO gitu Kayak agak populer gitu di Indo Dan aku gak tau ini fungsinya apa Spons Magic Powder Kayak ini dari Thailand atau apa ya Dan dia gak ada English at all Then I can't tell What is this For Dia bilangnya bebe Bebe Mungkin untuk baking kali ya Smells so good Smells like a baby It does smell like a baby Jadi aku bakalan tap Disini mungkin Oh ini tuh squishy Oke Oh no way Kayak aku bakalan daruh disini Ah Alter, alter Ah Why sih Ini wanginya enak parah Ini bener-bener baunya kayak bayi Dan bener-bener first impression Dan aku nebak-nebak Untuk apa Karena ini gak ada bahasa Inggrisnya Jadi ini kayaknya untuk absorb kulit kamu Kalau kulit kamu oily First of all Terus yang kedua Ini bantu buat kulit kamu Lebih klaten matte Dan Kayaknya ini juga bantu untuk untuk pori-pori Karena aku gak begitu ngeliat pori-poriku sekarang Tetep ngeliat Cuma kayak yang lebih tersamarkan Dan dia kayaknya punya warna dikit Cuma kalau pas kamu apply Jadi dia kayak transculent gitu Dia gak punya warna sama sekali Ini cocok untuk buat segala macam warna kulit Jadi kan yang ini kayak masih Make up-nya kayak belum menyatu Antara Gak menyatu yang antara Blush Contour Highlight Yang aku coba tadi Dan itu kayak masih kayak Berdiri sendiri Kita kan kalau yang ini Setelah aku Patch semuanya Jadi keliatan dia lebih kayak Going well together You know Ini dia gak jatuh ke pasur Karena aku lagi jatuh ke pasur Aku gak punya eyeshadow Aku bakalan pakai ini aja Jadi ini naked tree Eh naked heat Biar ada warna aja Di mata aku Jadi ini kayaknya bentuknya Lebih kayak Anastasia Beverly Hills Vocal Lurie Dan aku pakai warna nomor 2 Yang coklat Coklat Oke aku bakalan pakai Kuas mereka Hmm Kayak Mungkin tekstnya lebih kayak Cat gitu ya Berarti bentuknya kayak gini Dan pas kalau kalian Misalnya kayak kalian squish itu Tapi kayak Kayak cat warna gitu Dan gak kayak pomade-nya Anastasia Karena kalau Anastasia itu Kayak kalian bakalan dapet Kayak sejumpet Jadi ini mungkin bakalan bantu Untuk bikin alis Cuma kayaknya Alis kamu gak bakalan Stay in place Karena dia gak ada Kayak liquid pomade-nya Gitu atau apa Warnanya cocok sama aku Cuma kalau aku pakai Terlalu banyak Mungkin bakalan Kayak Shinchan Jadi aku bener-bener Pengen banget Coba Violet di parah Ini aku dari dulu banget Dari blog-nya Di rumah blog doang Aku suka banget Baca Review-nya dia Karena dia gak Begitu bias Tapi Pas dia tau Dia ngelain lip coat Like girl I know you gonna make it Dan aku gak begitu tau Warna apa aja Yang mereka punya Jadi ini kayaknya Warna yang mendekatnya Dengan warna apa Yang aku pengen Yang aku sering pakai Tapi kalau gak It's fine Dan mungkin kalau aku Suka formulanya Mungkin aku bakalan Beli warna yang lain Kalau aku udah ke Indo Jadi yang warna yang aku pilih Adalah Maple Waffle Ini bener-bener Warna yang aku suka Aku bukan bias atau apa Tapi ini Bener-bener Warnanya yang aku pakai Setiap hari Itu MAC Kayaknya MAC Tapi Apa mungkin kalian bisa google Dan ini warnanya literally Aku bisa lihat sama Aku mau coba I'm so excited Warnanya cocok banget Sama warna Eyeshadowku Kayak agak matte And orangey Ehh Kayak aroma Kayak Ice cream Bener-bener Kayak ice cream coklat Ultimate Blash Masker Dari MAC Over Bersambung 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 Kalau kalian mau apply Sekali dua kali itu Masih gak apa-apa Tapi kalau kalian Betar-betar kali Mungkin bakal kelihatan grumpy Menurut aku ini lebih bagus Daripada Born This Way No Born This Way Better Than Sex Karena kalau yang Too Faced punya Yang Better Than Sex itu Itu kayak lebih Tebal gitu Mungkin orang-orang pada suka Tapi aku personally gak begitu suka sama yang itu Tapi kalau yang benefit yang Bad girl Mungkin Bisa di compare sama ini Jadi ini kayak agak mirip gitu sama dia Mas I'm gonna use it all the time Oh Eyeliner Aku harusnya pake eyeliner dulu Baru pake mascara Aku baru coba ini Dan aku gak begitu suka Jujur Karena pas kalian pegambar Pas kalian gambar kayak gini Itu kayak ada garis di tengahnya Eh disini enggak Eh Menurut aku aku gak begitu suka ini sih Aku lebih suka Yang aku pake sekarang Yang which is Epic Ink Liner Yang ini emang bagus banget Dan aku gak tau ya Ini kayak Menurut aku lebih kayak blowboard gitu Aku gak tau bahasa Indonesia nya apa Tapi kalau di Bali Aku bilang ini blowboard Karena kayak Eee Ink nya kemana-mana Sedangkan kalau ini Dia cuma kayak Diam aja disini gitu Sedangkan kalau ini kayak You know what I mean Kayak itu kemana-mana link nya Link Ink nya Tintanya Dan aku juga beli Purbasari High matte lip cream Aku gak tau ternyata Purbasari Pengeluarin matte lip cream Karena terakhir-terakhir Mereka itu kan Kayak punya Apa sih Yang kecil-kecil itu Yang 45 ribu Atau 30 ribuan Itu bagus banget Aku suka Dan Emang kayak Transfer sih Kayak kemana-mana gitu Lipstick nya Dan itu matte Dan Aku suka sih yang itu Aku gak begitu komplain Karena harganya juga murah banget Dan aku gak tau Ternyata mereka Ngelarin lip cream Basari High matte lip cream Yang ini Mungkin kalian udah pernah coba Dan aku agak telat Ini baunya kayak Permen Sugus ya kayaknya Kayaknya aku salah beli warna Karena warnanya Agak mencolok gitu Mungkin ini bakalan bagus Kalau aku pake Jadi black You know Mizu Velvet matte Lipa Lip Chews Interesting Ini juga Warnanya kayak agak Bigit sama Yang tadi Ini kayak Menurut aku Di kamera Terlalu orange Tapi aslinya Gak begitu Kayaknya bakalan cocok Kalau aku pake Ini Dan ini Shade nya Amor 7706 I'm confused I read Indonesian Or I read it Iya Jadi kayak agak Lebih tua gitu Warnanya Cuma Aku suka sih Cuma warna Oh Nama shade nya Let's go Ini Aku suka matte lipstick Aku gak suka gloss I don't like the color It's nasty Ini aku gak begitu suka warnanya Karena Aku gak suka warna-warna mencolok Kayak gini Dan kalaupun aku mau pake Mungkin bisa Cuma aku bakal mix Sama lipstick aku yang lain Karena Ini bener-bener kayak warna Kayak Ini Anastasia Sianter Warna millennial Dari LT Pro LT Pro merek Indo Uuuuh Uuuuh Dual lips Aku gak sadar Ternyata dual lips itu Satunya glossy Satunya matte Kayaknya mungkin maksudnya Dan lagi-lagi aku pilih Warna yang agak coklat I will Give you guys a swatch Tapi menurut aku Warnanya terlalu coklat Si buat aku Jadi sebenernya kayak coklat gini Mungkin aku selalu liat Di Baunya kayak agak tinta gitu sih Aku gak tau kenapa Kayaknya antara produknya yang Tapi mungkin aku bakalan pake Kalau aku mau kayak Smoky eyes Iya ini lucu Aku juga beli Punya Shadenya beige Jadi ini Face Powder Dulu aku pake ini Pas aku masih SM-up Aku juga beli ini Perfect Cover 2-way Cakes Ini Aku setauku ini Press Powder Mungkin ini warnanya terlalu coklat Buat aku Kayaknya Iya Kayaknya terlalu coklat Buat aku Sampai ketinggalan Ada lagi satu Matte Lip Cream dari Wardah Warnanya Yang aku mau itu Literally ini Yang warna packagingnya Tapi lipsticknya Warnanya jauh Lebih cerah Dan kayaknya Aku gak bakalan Pake ini Ah You know what No Aku agak bingung Jadi covernya Aku suka warna covernya Tapi aku gak suka Warna yang udah ada di kaca ini Tapi setelah aku buka Ternyata Warnanya Aku suka Oke jadi itu Review dari aku Dan kalo kalian punya Barang Indonesia Atau produk Indonesia Yang bener-bener kalian suka Terutama di makeup Comment aja di bawah Mungkin aku bakalan coba Atas rekomendasi dari kalian So yeah See you guys in the next video Bye